Intro Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan mengeluarkan dari jarat pupuk kimia sintetis, Dispertan Pati kampanyekan gerakan pengembangan pertanian berkelanjutan teknis budidaya padi organik. Saat ini, Dispertan Pati telah memiliki dua kelompok tani binaan di Kecamatan Gabus yang mengembangkan pengelahan-lahan secara organik. Gerakan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya DPRD Kabupaten Pati dari Komisi B Narsho. Narsho menyadari bahwa tak mudah beralih menanam padi konvensional menjadi organik. Para petani tentunya akan dihadapkan dengan banyak permasalahan mulai dari inovasi teknologi hingga pemasaran produk. Terkait masalah pemasaran beras, terkait masalah pemasaran beras organik karena harganya yang mahal, dibandingkan dengan beras biasa, Narsho menyarankan agar para petani beras organik berani mencari pasar baru. Narsho juga mendorong Dispertan Pati untuk memberikan fasilitas para kelompok tani padi organik terkait proses sertifikasi dan akreditasi produk organik sehingga para petani bisa menjual berasnya sesuai standar harga beras organik. Pasalnya, biaya sertifikasi lahan atau produk cukup mahal dan sulit jika dijangkau oleh petani perorangan. Ia juga meminta agar pemerintah bisa mencarikan pengepul beras organik atau mengedukasi para petani tentang bagaimana memasarkan beras organik secara konvensional maupun online. Dari Pati, Mohanwar, Metrapos, melaporkan.